Terus terang sebetulnya kami pun juga Nggak terima manakala Yang terjadi di masyarakat demikian Karena banyak sekali Bermunculan Spekulasi liar Istilahnya Karena apa yang muncul ke permukaan Selama ini Pasti ujung-ujungnya Kalau ada orang yang Mau membunuh ulama Pasti ujung-ujungnya adalah orang gila Itu yang bermunculan Di masyarakat Tapi manakala Istilahnya Percobaan Pembunuhan terhadap pejabat Pasti Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah apa kabar semuanya Semoga masih pada Berkabar baik Sebaik kabar Arif Jawa Disini ya Arif Jawa kali ini Pengen ngomong serius Terkait dengan Kasus penusukan Seh Ali Jabir Terus Apa namanya ya Terkait juga Kasus-kasus sebelumnya Yang mana Ya intinya Terjadi kepada para ulama-ulama kita di Indonesia yang tercinta ini Dan ini merupakan Surat terbuka untuk Bapak Presiden Republik Indonesia Yang kami hormati Bapak Jokowi Dodo Salam hormat Bapak Saya Arif Jawa Dari desa Besuki ya Percamatan Besuki Kabupaten Situ Bondo Dalam hal ini Mohon maaf sebelumnya Bapak Sekalipun Status saya hanya Rakyat kecil Di negeri kita tercinta ini Indonesia Yang tercinta ini Melalui akun Youtube saya ini Yang cukup mungil ini Namun semoga bermanfaat Untuk kebaikan Bangsa dan negara Indonesia Yang sangat kita cintai Dalam hal ini Sudah terbuka ini Sekali lagi Arif Jawa pengen menyampaikan Kami mohon dengan hormat Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Yang ini Bapak Jokowi Dodo Untuk Meninda Tegas Mengusut Tuntas juga Kasus yang tentu Merimpa Guru Umat Muslim Se-Indonesia khususnya Yang ini Syekh Ali Jabir Terlebih juga Untuk kasus-kasus sebelumnya Terlepas dari Kasus Syekh Ali Jabir ini Kami mohon Ini mungkin Kurang sopan atau apa Tapi semoga saja Video ini Bermanfaat Untuk kita semua Dalam hal ini Sekali lagi Kami ingin menyampaikan Permohonan Kami selaku Rakyat kecil Di Indonesia ini Kepada Bapak Presiden Joko Widodo Untuk Mengusut Tuntas Kasus ini Mungkin Bapak Juga demikian Adanya Istilahnya Tanpa Surat Terbuka Ini Insya Allah Sudah mengerahkan Pasukan-pasukannya Tapi ini Berupakan sebuah Permohonan Dari Rakyat Sampai Apa ya Untuk mengerahkan Ya Istilahnya Apa ya Mungkin Badan Penanggulangan Atau Apa Badan sih ya Ya mungkin Kurang lebihnya Mungkin Seperti itu Badan Penanggulangan Terorisme Bin Sata Polri Untuk Mengusut Tuntas Penyerangan Terhadap Ulama kita Terlebih kepada Sheikh Ali Jadir Wadil khusus juga Kepada Para ulama-ulama Sebelumnya Yang Sempat Juga Mengalami Kejadian Serupa Agar Apa Agar Istilahnya Desas Desus Yang terjadi Di masyarakat ini Karena ada Banyak sekali Omongan Meri terhadap Resim ini Resim ini Melindungi Dan lain sebagainya Terus terang Sebetulnya Kami pun juga Gak terima Mana kala Yang terjadi Di masyarakat Demikian Karena banyak sekali Bermunculan Spekulasi Liar Istilahnya Karena apa yang Muncul Keperlukaan Selama ini Pasti Ujung-ujungnya Kalau ada Orang yang Mau Membunuh Ulama Pasti Ujung-ujungnya Adalah Orang gila Itu yang Bermunculan Di masyarakat Ya Tapi Mana kala Istilahnya Percobaan Pembunuhan Terhadap Pejabat Pasti Dibilang Itu adalah Terorisme Dan Kalau Sudah Mengatakan Itu teroris Mereka Biasanya Mengatakan Atau Melebelkan Bahwasannya Itu Ajaran Islam Kami selaku Umat Islam Tentu sangatlah Tidak terima Dengan hal Yang demikian itu Sangat tidak terima Sangat tidak terima Karena Ajaran Islam Ajaran yang Santun Ajaran yang Mengajarkan Hidup damai Dengan siapapun Maka dari itu Semoga Melalui konten ini Bapak Presiden Bisa mengusut Tuntas Serta memberi Sangsi Yang seberat-beratnya Ingat Islam Seperti yang kita tahu Bersama Adalah Agama yang Rahmatan Lil'alamin Nah Ngeri sekali Sebetulnya Membahas hal ini Karena apa Kami yakin Kita sekalian Sangalah cinta Terhadap Indonesia Yang Super segalanya ini Melalui Video ini Sekali lagi Dan untuk Yang kesekian kalinya Kami Sampaikan Permohonan Atau sudah terbuka Kepada Bapak Presiden Joko Widodo Yang sangat kami hormati Untuk Mengerahkan Seluruh pasukan Bin Polri Serta Penanggulangan Apa namanya Terorisme Agar mengusut Tuntas Kasus ini Bahkan juga Kasus-kasus sebelumnya Yang terjadi Kepada ulama-ulama kita Dan kalau perlu Usut juga Jaringan-jaringannya Usut juga Karena ini Sangat membahayakan Sangat membahayakan Terus untuk selanjutnya Beri hukuman yang berat Agar tak muncul lagi Kasus-kasus semacam ini Karena jika Istilahnya Hukumannya ini Cuman Yang ringan Mungkin Satu Dua Tahun Saja Ya Mereka Insyaallah Mana kalah Dibayar Apalagi bayarannya Ini tanda tanya Yang mana kalah Beneran dibayar Bayarannya Misalnya mahal Insyaallah Mereka akan mau Melakukan hal Yang Sangat beresiko Sangat berbahaya Terhadap dirinya Sekalipun nyawa Taruhannya Insyaallah Mereka akan mau Melakukan Hal ini Maka dari itu Kami mohon Beri hukuman Yang seberat-beratnya Kalau perlu Orang-orang semacam ini Beri hukuman mati Biar gak muncul lagi Di negeri kita Tercerita ini Kami yakin Indonesia ini Sangat damai Sangat aman Mana kalah Hal-hal Yang istilahnya Sudah jelas-jelas Melanggar Kita Berikan sanksi Yang setegas-tegasnya Dan seberat-beratnya Namun sebaliknya Mana kalah Kejadian-kejadian Yang sudah jelas-jelas Sangat Bersalah Sangat membahayakan Banyak orang juga Apalagi terhadap Ulama-ulama kita Ini kita Biarkan Mohon maaf Bukan dibiarkan Sebetulnya Artinya Hukumannya Tidak Berat Insyaallah Kemudian hari Bisa saja Hal semacam ini Akan Terus bermunculan Di negeri Kita tercinta ini Jadi Mohon maaf Mohon manakala Arif Jawa Yang Yang hanya Berstatus sebagai Youtuber ini Istilahnya Tidak Sopan Terhadap Bapak Presiden Namun inilah Yang bisa Arif Jawa Persembahkan Untuk Keamanan Kedamaian Kenyamanan Ketentraman Negeri kita tercinta ini Yang di Indonesia Hanya Hanya inilah Yang bisa Arif Jawa Kontribusikan Yang hanya Yang bisa Arif Jawa Persembahkan Namun Sekalipun Sederhana ini Sekalipun Sangat Receh ini Semoga Conten ini Cukup Bermanfaat Untuk kita Sekalian Demikian dulu Dari Arif Jawa Salam Rahmat Untuk Bapak Presiden Jokowi Dodo Semoga Senantiasa Sehat Senantiasa Amanah Dalam Mengemban Tugas Tugas Kenegaraan Hingga Betul-betul Berpihak Terhadap Apa Yang kami inginkan Yakni Yang rakyat inginkan Semoga Pak Jokowi Beserta jajarannya Beserta kabinetnya Serta seluruh Keluarganya Serta juga Bahkan seluruh Bangsa Indonesia Senantiasa Sehat Walafiat Dijauhi Dari hal-hal Bahaya Atau marah Bahaya Dan ke depan Indonesia Betul-betul Menjadi Negara Yang Bandetun Merobut Sekian dulu Dari Arif Jawa Oh iya Untuk teman-teman Juga Mohon Bagikan Video ini Sebanyak-banyaknya Agar Betul-betul Sampai Kepada Presiden kita Yakni Bapak Jokowi Dodo Sekali lagi Semoga Semoga Konten Yang sangat Sederhana Ini Dan terus terang Saya ngomong Seperti ini Ini Rasanya Serasa Tidak sopan Tapi inilah Yang bisa Arif Jawa Lakukan Untuk kebaikan Indonesia Tercinta ini Tolong bagikan Sebanyak-banyaknya Terima kasih Atas segala Partisipasi Dari teman-teman sekalian Salam hangat Penuh hormat Tetap kompak Penuh semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih